Dalam arti bahwa selain dia menanggung, dia juga menegur atau membimbingnya masyarakatnya sampai ke gini-gini di hola dan segala apa dikumpul di depan rumah perempuan anggur. Sampai hari ini baru dua kelurahan. Agak sedikit kurang, sudah itu kami hanya mungkin bisa melihat mana yang masih kurang, itu yang kami fasilitasi. Ya tetap kalau mereka semua belum mulai, tetap mereka bilang ini kurang, ini kurang, itu yang jadi soal. Makanya sekarang contoh saja penagihan retribusi sampai, kita kan manfaatkan peran itu untuk menanggung. Dalam arti bahwa selain dia menanggung, dia juga menegur atau membimbingnya masyarakatnya sampai ke gini-gini di hola dan segala apa dikumpul di depan rumah perempuan anggur. Tapi sampai hari ini baru dua kelurahan saja yang melakukan kegiatan itu. Sementara yang lain itu, ya begitu kita tanya, semua kami ingin tanggung masyarakat. Menjadi persoalan, apakah benar masyarakat yang malas ataukah mereka sendiri yang tidak pernah dekat di ini masyarakat atau kimbong masyarakat. Jadi tanda tanya untuk kami bagi para lurah yang ada di kota Kejawa, Pertama hal lagi banyak murah yang masih, istilahnya masih kolowong kok. Ada tiga, empat kelurahnya yang kolowong. Jadi membagi tugas itu akit ibarat. Akhirnya dalam hal ini pemerintah tidak tegas, sudah lakukan tindakan kegiatan seperti itu. Itu hanya berasal pendekati ke suasu. Untuk istilahnya dia melanggar, ya itu, kok akan kecembali. Buang di tempat, tapi kalau melawan ya kita proses. Agak sedikit kurang, sudah itu kami hanya mungkin bisa melihat mana yang masih kurang. Itu yang kami fasilitasi. Ya tetap kalau mereka semua perlu mulai, tapi mereka bilang ini kurang, ini kurang. Itu yang jadi soal. Makanya sekarang contoh saja penagihan retribusi sampah ya. Kita kan manfaatkan peran itu untuk menagi, dalam arti bahwa selain dia menagi, dia juga menegur atau membimbingnya. Masyarakatnya sampai ke gini-gini di hola dan segala apa, dikumpul di depan rumah petugasanku. Tapi sampai hari ini baru dua kelurahan saja yang melakukan kegiatan itu. Sementara yang lain itu, ya begitu kita tanya. Semua kami ingin tangkan masyarakat menjadi persoalan. Apakah benar masyarakat yang malas, apakah mereka sendiri yang tidak pernah dekat di ini masyarakat. Atau kimbong masyarakat. Itu yang jadi tanda-tanya untuk kami bagi para lurah yang ada di kota penjalan. Pertama lagi banyak lurah yang masih kelowong kok. Ada tiga keempat kelurah yang kelowong. Jadi membagi tugas itu akan keberan. Akhirnya dalam hal ini, pemerintah tindak tegas, sudah lakukan tindakan tegas seperti itu, hanya bersependekati pesawat. Untuk istilahnya dia melanggar, ya itu kakak kecambang ini. Buang di tempatnya. Tapi kalau melawan ya kita proses. Terima kasih telah menonton!